selamat menikmati di channel Kurnia One Spot kali ini saya kedatangan sebuah tele murmer dengan harga paling murah se-Indonesia raya di bawah 100 ribu ini tele dengan spesifikasi paling bawah ya paling bawah tanpa fitur apapun hanya tele aja, jadi dia tetap berfungsi sebagai pebarna mestinya, tapi dia tidak memiliki fitur macam-macam seperti lampu atau zoom dan sebagainya itu tidak ada ini tele murah dengan model atau yang bentuknya yang imut-imutnya kita bisa lihat di sini tele ini memiliki size atau spek 4x20mm dengan apa ini ya tidak ada brandnya teman-teman jadi ini non-brand hanya reverse scope seperti ini cuma kalau lihat kardusnya ini mengingatkan saya sama teleskop merek Narkonia ya teman-teman mungkin kalau teman-teman pernah dengar nah ini ada sedikit tambahan ya untuk teleskop yang jenis 4x20mm ini kan kalau teman-teman lihat ada beberapa brand ya kayak misal dari Narkonia Barsenal ataupun GSF itu sebenarnya semua sama teman-teman semua sama jadi teman-teman tidak pusing untuk milih brand untuk yang 4x20mm ini saya dapat cerita dari salah satu teman saya yang import itu tele ini itu didatangkan diimpor dari Cina itu dengan jumlah besar nah sampai di Indonesia tele ini di branding dengan perusahaan pengimpor masing-masing jadi sebenarnya barangnya sama sama cuman sampai di Indonesia ini di marking lagi dikasih tulisan Basnel atau GSR atau Narkonia apapun itu dibikinin dus atau box lagi tapi sebenarnya barangnya sama teman-teman gak perlu pusing kalau misal beli tele atau online dapetnya yang non-brand seperti ini padahal di tokonya tulisannya ada Narkonia atau Basnel sama aja kok barangnya serius dusnya penyok-penyok gini ya ini biasa dari pengiriman yang dilempar-lempar atau gimana ya sosol coba kita buka aja langsung aja nih dalamnya ada kitab suci teman-teman ini hanya tulisan manual atau penggunaan mounting and using mirror microscope ya ini nih kalau teman-teman beli tele 4T20 dengan marking apapun atau mark apapun pasti kertasnya dalamnya sama kayak gini teman-teman ini loh ini sebenarnya barangnya sama kok ini bisa dipakai untuk ini tutorial-tutorial atau caranya bagaimana kita sampingkan aja disini ini kita buka tele-nya seperti apa ini jujur saya belum pernah beli tele seperti ini ini baru kali ini saya beli tele ini ingin tau aja ini untuk pembungkus lumayan lah dengan harga segini ya kasih silica gel yah ini ini adalah bentuk tele-nya bener kan ini ada marking narkoni padahal di dus-nya ini tidak ada tulisan narkoni sama sekali tapi oke lah detail-nya seperti ini teman-teman ini imbut banget kecil mungil ringan kalau dibanding ini saya ada untuk discovery yang berat ini berat banget jauh bandingannya ini penting sekali ini berat sekali tele-4x20 dari marking narkoni ini menggunakan mounting 11 mili jadi untuk klik bisa langsung dipasang ya saya juga untuk mountingnya sendiri cuma gini aja teman-teman cuma ada baut aja di samping ini gak ada baut mounting yang kayak tele-3940 ada dua terus dibawa ini gak cuma satu disini aja dan satu lagi di sebelah atas sini ya kita lihat ini untuk setelan toret buat zeroing kita coba buka ya menggunakan obeng min ya teman-teman kalau mau setting setting ini ada up down dan di samping sini ada untuk left right critical nya tutupnya lumayan seperti apa sih dalamnya kita lihat critical nya model biasa seperti ini plus aja biasa kayak gini tidak ada apa macam-macam di dalamnya bisa dilepas ya bisa dilepas cu kenceng banget jadi ini kalau teman-teman misal ada kerusakan di reticle nya ini gampang untuk perbaiki ya teman-teman jadi cuman dilepas sininya doang udah pasang lagi dah setel ini sendiri punya ukuran coba kita kita ukur ya teman-teman sampai panjangnya 26,5 cm dengan diameter lensa depan sekitar 20 mm kecil ya teman-teman kecil imut jujur saya tidak bisa berkomentar banyak tentang dile ini memang harganya cukup murah ya di online ini sekitar 60 ribuan atau 70 ribuan belum termasuk ongkir kalau di toko sekitar 80 atau 100 ribu tele paling murah memang dengan fitur yang tidak ada sama sekali ya hanya untuk tele aja untuk pengganti visir daripada teman-teman pakai visir ya pakai ini lebih enak sedikit walaupun dia tidak ada fitur zooming atau apapun tidak ada disini ya tetap pengganti visir aja tapi bagus juga kok mungkin buat teman-teman yang budgetnya terbatas atau ya pengen punya tele atau pengen pakai tele selain pakai visir yaudah bisa beli ini aja murah banget oke nah kita jumpa lagi di video-video berikutnya sampai jumpa sampai jumpa